Informasi berikutnya saudara aparat gabungan TNI Polri dibantu Satpol PT menertibkan penambang emas ilegal Gunung Botak Pulau Buru, Maluku. Aktivitas penambang ilegal yang dilakukan sejak 2015 lalu ini sangat membahayakan lingkungan dan kehidupan karena menggunakan bahan kimia. Petugas gabungan dari Polres Pulau Buru dan sejumlah prajurit TNI dan Satpol PP kembali menertibkan penambang emas ilegal di Gunung Botak Pulau Buru karena aktivitas mereka sangat mengancam lingkungan dan kehidupan manusia di sekitar Pulau Buru karena menggunakan bahan kimia. Satu persatu kem petambang dibakar oleh petugas yang langsung turun ke lokasi petambang. Mulai dari hilir hingga ke puncak gunung. Sebelumnya pada November tahun 2015 lalu, petugas gabungan bersama pemerintah daerah Maluku berhasil menghentikan seluruh aktivitas petambang. Namun mereka kembali lagi melakukan aktivitas penambangan. Sejak beberapa hari ini sampai dengan kemarin, Polres Pulau Buru dibantu oleh rekan-rekan TNI, dipimpin lancang oleh Polres melakukan penertiban dan pembersihan terkait dengan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak. Tentunya ke depan kami berharap agar pemerintah sesegera mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan pemenfaatan Gunung Botak itu sehingga tidak menimbulkan munculnya kembali masyarakat yang melakukan penambangan di Gunung Botak. Kondisi Gunung Botak sampai saat ini memang mengalami kerusakan yang cukup besar akibat eksploitasi secara massal oleh para petambang menggunakan bahan kimia. Jika terus dibiarkan, maka lingkungan sekitar akan makin terancam. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Demikian cerita Nusantara dari Ambon, Maluku. Kembali ke Anda di studio Valentina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Utami. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga teman-teman di Kompas TV Biro Ambon, Maluku.